Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV Nah kali ini kejar TV mau berikan tutorial sederhana ya sederhana namun ya sederhana namunnya bisa dilakukan gitu kan nah caranya itu wa WhatsApp kita mengganti nomor dengan yang sama itu kan misalnya kita itu enggak mau mengganti pertemanan kita dengan orang-orang jadi kita mau mengganti nomornya aja atau grup-grup yang kita masukkan nah teman-teman bisa buka pertamanya WhatsApp ya kemudian setelah buka WhatsApp teman-teman lihat di sini ada centang tiga yang titik-titik di atas klik ya kemudian teman-teman klik setelan dan di sini teman-teman lihat bagian akun di bagian akun teman-teman lihat disitu ganti nomor nah ini kita baca dulu mengganti nomor telepon anda akan memintahkan info akun grup dan setelan anda maksudnya jadi setelan yang lama itu kita akan masuk ke yang nomor yang lama itu akan yang terganti ke yang baru itu sebelum melanjutkan mohon pastikan bahwa telepon anda dapat menerima SMS atau panggilan yang di nomor yang baru jika telepon maupun nomor yang anda baru terlebih dahulu ganti nomor anda pada telepon yang lama nah oke teman-teman lalu kita klik lanjut dan disini ada dua masma dua masukkan nomor telepon yang lama ya yang lama kemudian teman-teman masukkan nomor telepon yang baru gitu nah jadi baru teman-teman klik lanjut nah nanti dia akan ada pemberitahuan apakah anda ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwasannya nomor anda telah diganti nah jadi kalau kita klik oke nanti dia akan memberitahukan ke semua kontak kita atau ke semua grup kita bahwa nomor kita sudah diganti tapi kalau misalnya tidak otomatis ya enggak dikasih tahu lah gitu untungnya apa untungnya adalah teman-teman itu teman-teman teman-teman yang lama itu bakalan men-save nomor kamu gitu jadi ya enggak enggak ketika kita ganti enggak langsung ter-save ke orang itu gitu enggak ya tapi orang itu harus nge-save ulang gitu nah jadi makanya diberitahu jadi seperti itu ya cara ganti nomornya jadi silahkan teman-teman ganti nomornya apabila nomor teman-teman itu udah kadal warsa atau enggak aktif gitu bisa biasanya bisa sih kita gunakan nomor yang enggak aktif namun tadi kejadian yang beberapa hal itu mengatakan bahwasannya nantinya teman-teman bakalan susah ketika ada misalnya kode keamanan atau lain sebagainya Oke teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih mudah-mudahan cara ini bermanfaat bye-bye selamat menikmati